Siapa yang tak suka rendang? Balutan bumbu kental berwarna coklat kehitaman sangat nikmat dipadu dengan nasi hangat Meskipun rendang adalah makanan khas Minangkabau, nyatanya rendang bisa ditemui di berbagai daerah Jadi gak perlu jauh-jauh ke padang untuk menikmati menu khas yang satu ini Di balik cita rasanya yang lezat dan gurih, rendang memiliki beberapa fakta menarik yang belum banyak diketahui oleh orang-orang Berikut beberapa fakta unik tentang rendang yang harus kamu tahu Kampung Rendang Pecinta rendang tentu akan senang jika berkunjung ke kampung rendang Kampung rendang ini berlokasi di Jalan Tan Malaka Lampasi, Kota Payakumbu, Sumatera Barat Hingga kini terdapat sekitar 30 varian rendang yang bisa dijumpai di kampung rendang Aneka varian rendang itu bisa dijumpai di industri kecil menengah yang ada di kampung rendang Perbedaan dengan rendang Malaysia Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, negara Malaysia sendiri masih bertetangga dengan Indonesia Sama-sama berasal dari rumpun Melayu, jadi tak heran banyak kemiripan di antara Malaysia dan Indonesia Mulai dari bahasa, budaya, sampai dengan kuliner Masing-masing kedua negara tersebut bahkan memiliki kemiripan Lalu, apa yang membedakan kuliner rendang Indonesia dengan Malaysia ini? Ternyata setelah diamati, perbedaan tampilan dari rendang Malaysia ini cenderung berwarna coklat kemerahan Selain itu, rendang Malaysia ini teksturnya cenderung basah dan tidak dimasak sampai benar-benar kering Nah, sementara rendang di Indonesia terkenal dengan teknik memasak merendang Teknik merendang ini artinya adalah menggosongkan santan menggunakan api kecil sampai menghitam Rendang Indonesia teksturnya cenderung tidak berkuah dan sangat kering Warna hitam yang dihasilkan pada rendang ini muncul akibat teknik mengkaramelisasikan santan Secara perlahan menggunakan api kecil Makanan terenak nomor satu sedunia Ternyata kelezatan rendang tidak hanya terkenal di Indonesia saja Menurut survei dari CNN International pada 2011 Rendang menduduki peringkat pertama dalam 50 makanan lezat di dunia Dalam survei tersebut, rendang mengalahkan berbagai makanan dari negara-negara lain Seperti sushi dari Jepang, patai dari Thailand, bebek packing dari China dan masih banyak lagi Prestasi ini menunjukkan bahwa kelezatan rendang ternyata pas untuk lidah semua orang Bahkan oleh masyarakat dari belahan dunia lainnya Tahan lama Bagi yang pernah memasak rendang, pastinya sudah tahu Kalau makanan satu ini bisa tahan 3-4 minggu pada suhu ruangan Bahkan mampu sampai 3 bulan jika proses masak dan penyimpanannya benar-benar baik Semua ini bisa terjadi berkat bumbu-bumbunya yang memberikan bahan pengawet alami Gak heran juga sih, proses memasaknya saja membutuhkan waktu 7-8 jam Teknik memasak Untuk teknik memasak rendang, berdasarkan korporat eksekutif Jeff Prasanti Hotels & Resorts Mengatakan, setelah daging dicuci dan bumbu ditumis hingga matang Masukkan daging, bumbu, santan dan sebagainya ke dalam air mendidih Bumbu ditumis sampai benar-benar matang Itu kuncinya supaya tidak gampang basi Kalau bumbunya matang, hasilnya juga bagus, coklatnya bagus warnanya Ujar Jeff Bahran saat dihubungi suara.com Saat daging dimasukkan ke dalam air mendidih, maka biarkan direbus dengan api sedang Tapi setelah 5 menit, api harus dikecilkan sampai bumbu dan santan menjadi kering Dan jangan lupa, harus sering diaduk juga Nah, jadi itu adalah beberapa fakta unik tentang rendang Bukan sekedar makanan, rendang bagi orang Minam Kabau adalah martabat orang Minang Rendang sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Minang yang tidak bisa dipisahkan Proses pembuatannya yang lama dengan penuh kesabaran Membuat makanan ini menjadi istimewa dan selalu hadir di acara-acara istimewa Terima kasih telah menonton!